Sementara itu pemirsa jumlah stok darah di UDD PMI Kabupaten Bojongoro dipastikan aman selama bulan suci Ramadan tahun 2023 ini. Meskipun demikian, PMI Kabupaten Bojongoro tetap menambah stok darah dengan membuka layanan donor darah di sejumlah titik keramaian. Unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bojongoro pastikan stok darah di Bojongoro aman selama bulan suci Ramadan. Kepala UDD PMI Bojongoro, Imam Sutrisno mengatakan hingga kini stok kantong darah yang tersedia sekitar 800 kantong darah dan stok tersebut dipastikan dapat mencukupi kebutuhan selama bulan suci Ramadan. Pihaknya terus melakukan safari Ramadan dengan menggelar kegiatan donor darah di sejumlah masjid yang ada di Bojongoro, guna mencukupi kebutuhan stok darah setiap harinya. Selain melakukan safari Ramadan, pihaknya juga memanfaatkan bus donor darah untuk ditempatkan di sejumlah pusat keramaian masyarakat seperti Taman Maliogoro yang akhir-akhir ini menjadi pusat bersantai warga kota Migas dan sekitarnya. Inovasi jemput bola dari petugas PMI ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk melaksanakan donor darah, sehingga stok darah selama puasa hingga idul fitri tetap aman. Goro bertanggal 31 Maret kurang lebih total dari keseluruhan ada 800 kantor dan itu bisa mencukupi kurang lebih sampai 20. Dalam artian stoknya aman? Tidak, 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 tidak. Tidak, terus untuk menanggulangi kekurangan stok kita juga bergerak ke masyarakat. Karena rutin ini bulan puasa, Ramadan, jadi kegiatan donor di siang hari memang kurang, kita alihkan ke malam hari. Diketahui hingga saat ini, rumah sakit di sekitar Kabupaten Bojongoro juga meminta stok darah ke UDD PMI Bojongoro di antaranya Rumah Sakit Singgahan, Tuban, dan Rumah Sakit Muhammadiyah, Babat, Lamongan.